Partai Perindo di berbagai daerah terus melakukan konsolidasi untuk menyusun strategi dan program-program untuk meraih hati masyarakat. Dengan konsolidasi yang kuat dan masif, Partai Perindo optimis mampu meraih target 2 digit suara pada pemilu 2024 mendatang. Ketua DPP Partai Perindo bidang hankam dan cyber security, yang juga bacalek DPRRI Partai Perindo Dapil Jawa Tengah 6, Susaning Tias Kertopati menghadiri rapat konsolidasi dengan para bacalek, pengurus dan kader DPD Partai Perindo Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dalam rapat ini, Susaning Tias memberikan arahan dan strategi kepada kader Partai Perindo, terutama pentingnya pemanfaatan teknologi dan media sosial untuk pemenangan pemilu 2024 mendatang. Jadi di sini kita berupaya dengan sangat mendapatkan caleg-caleg potensial, di mana saya hadir di Purworejo pada hari ini adalah untuk memotivasi para caleg dan timnya tentu saja, agar bersemangat dan untuk memenangkan Perindo di Purworejo. Konsolidasi juga dilakukan oleh Ketua Badan Narkotersenter DPP Partai Perindo, yang juga bacalek Partai Perindo DPRRI Dapil Jawa Timur 1, Komjenpol Purnawirawan Anang Iskandar, dengan bacalek DPRRI Kota Surabaya serta bacalek DPRRI Dapil Jawa Timur. Konsolidasi ini untuk menyemakan strategi dan visi-misi untuk memenangkan Partai Perindo pada pemilu 2024 mendatang. Saya ingin mengkonsultasikan para bacalek di Surabaya ini agar satu kata dan satu perbuatan dalam memenangkan Partai Perindo untuk bisa duduk di Senayan. Itu sebabnya kita juga sekarang menyatukan langkah bersama seluruh bacalek di Perindo untuk semangat memperjuangkan. Di Surabaya, Anang Iskandar juga menggelar pertemuan dengan sejumlah pegiat anti-narkoba. Melalui programnya, Partai Perindo akan memberikan bantuan dan pendampingan kepada masyarakat terkait permasalahan narkotika. Tim Liputan Ainews melaporkan.